Video ini akan menampilkan pandangan Kustender Lishlam tentang wanita seperti apa diperlakukan Mari kita simak videonya Mana yang haram, mana yang haram Anda yang bisa menilai, Anda yang bisa Memberikan nilainya terhadap diri Anda Kami hanya menyajikan Silahkan ambil poin-poin yang penting Agar Anda bertemu dalam iman Anda sendiri Supaya Anda jaman tersesat Demikian video ini kami menyajikan Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Ialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu Hai suami, kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya Oke, disitu tertulis ya Bu Astuti Bahwa wanita itu dikasihi Sekali lagi, saya poinnya disitu ya Kalau bisa di blok disitu warna biru Hai suami-suami, kasihilah istrimu Ini saya ambil poinnya ya Bu Oke, nanti kita sebentar lagi langsung kita ke Dalil Ibu di dalam Quran Apakah wanita seperti di Kristus dikasihi Oke, kita tolong bukakan Pak Ingat ya, kita ambil poinnya tadi ya Efesus tadi ya Oke, surat Anissa 15 Coba 3, 4 boleh, 15 boleh Anissa 15 Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu Pendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu yang menyaksikannya Apabila mereka telah memberi kesaksian Maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya Atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya Ini yang didapatkan perempuan Islam Ya Mereka boleh dikurung sampai ajalnya menjemput Satu nih Oke, yang kedua Pak Anissa 34 Pak Apakah ada kasihlah istrimu Hai laki-laki Islam Saya kasih perbedaannya ya Tolong teman-teman yang dibawa bisa di screenshot nanti Supaya gak fitnah biar buka sendiri Oke Pak, bacakan Pak Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya Maka perempuan-perempuan yang saleh Yang mereka Yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada Karena Allah telah menjaga mereka Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang dan kalau perlu pukullah mereka Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya Sungguh Allah maha tinggi maha besar Ini dalil kedua Betapa bahagianya wanita Islam Ya Boleh dipukul bu Ini ayat Quran Ini perkataan Allah Kalau tidak berarti ya dipukul ya gak apa-apa Nah Dipukul dengan kata-kata bisa juga Kalau Quran itu kan bahasannya Ibu, sebentar ibu Maaf ya bu Maaf ya bu Saya tidak Tidak apa ya Tidak membutuhkan jawaban yang tidak tertulis disini Ya Jadi saya tanya Apakah ada pukulan kata-kata itu ada bu Quran itu bahasanya itu dalil Dalil tertulis Dalil akhna Yang terdiri tertulis Dalil akhlinya Dalil ruhnya ada juga Oke tolong tujuh Sebentar Sebentar Oke Bu Sekali lagi ya Sekali lagi ya Sekali lagi ya Sebentar Ibu Sebentar ya Sebentar ya Saya ini menunjukkan dalil Saya juga menerima Kalau disanggah Sekali lagi ibu dengerin saya ya Saya ini menunjukkan dalil Quran Monggo silakan Kalau mau menyanggah dalil ini Tapi saya tidak menerima Kalau tidak disanggah dengan dalil Ibu harus menunjukkan dalil Bandingannya dari punya saya Ini loh bu Maksudnya begitu Ya Dimana ada tertulis Pukulan dengan kata-kata itu Silahkan bu Ya kami itu Dimana tertulisnya bu Kalau kami Al-Quran itu uniknya gitu bu Bisa Kita memahami Ya saya Sebentar Ibu Dimana Ayo Saya bawa dalil Bukan bawa congor saya kosongan ini Sangga itu dengan dalil Bukan sangga dengan Oh itu begini Karena Quran itu bukan begini Bukan begono Ibu tahu dari mana Kalau Quran itu bukan begini Begono Itu yang saya mau Ada datanya Silahkan Silahkan Teman-teman di mute dulu ya Teman-teman biar kondusif Oke dibuka Ya Ingat ya Saya itu paling anti Bernarasi tidak berdasarkan dalil Kalau tidak senang dengan dalil ini Saya hargain Tapi tolong ya Tunjukkan ya Sanggahan kalian Teman-teman Islam Dengan dalil Bukan dengan Cuman omong-omong saja Itu loh Ini kata Quran Bukan kata saya Bahwa wanita Islam itu Boleh dipukul Di Kristen tidak Hai laki-laki Hai pria Kasihilah istrimu Tertulis jelas Ini perbedaan Dua perbedaan ini Betapa hebatnya Dan indahnya Menjadi wanita Islam Yang pertama Dalil pertama Tolong tak dibuka Wanita itu Boleh dikurung Sampai menemukan Ajalnya Inilah indahnya Islam Inilah indahnya menjadi wanita Islam Tolong di blog pak Tolong dibaca lagi Yang sampai dipukul Kenapa ibu lari Nggak kuat Kuat pak Biasa Ya sebentar pak ya Jadi itulah mereka Mereka itu disuguhkan Dengan ceramah-ceramah yang indah Tapi ceramah-ceramah indah itu Sayangnya tidak tertulis Yang tertulis ini Justru yang menyedihkan Wanita-wanita itu Boleh dikurung Sampai mampus Sampai menemukan Ajalnya Ini di Quran ya Oke Yang kedua Wanita-wanita itu Apa tadi? Yang kedua Boleh dipukul Ini di dalam Quran Semua ini Surah Anissa Semua ini Ayo Perbedaannya jelas Saya tunjukkan Ephesus tadi Kita buka lagi Satu dalil-dalil Alkitab Kolosetija ayat 18-19 Apa kata Alkitab Tentang perempuan itu Makanya saya tantang Riva Kita bahas tentang perempuan Berani nggak dia? Kolosetija Kolosetija ayat 18-19 Ini kita kasih perbedaannya Saya bukakan Dari Alkitab Bicaranya bagaimana Tentang wanita Dari Alkitab Apa yang didapatkan Sebagai wanita Kan gitu? Ya Silahkan Pak Hai istri-istri Tungguplah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya Di dalam Tuhan Hai suami-suami Kasihilah istrimu Dan janganlah Berlaku kasar Terhadap dia Nah Jangan kan mukul ya 19-19 Sertahan ya Pak Jangankan pukul Bicara kasar Itu nggak boleh Di dalam Kristen Jelas ya Jangankan dipukul Atau dikurung Sampai menemukan ajal Seperti ajaran Islam Berbicara kasar aja Nggak boleh Bapak-bapak Ini kata apa? Ini kata Alkitab Apakah ada Oknum yang Ada Yang melanggar mereka Pasti Tidak sesuai firman Karena hukum 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 dan ajaran Itu pasti tertulis Tapi kalau Personalnya itu Yang melakukan Yaitu berarti Individunya Dan dia pasti Melanggar akan Ketentuan-ketentuan itu Kalau di Islam Memang ajarannya Yang boleh memukul Memang ajarannya Yang boleh Mengurung Atau mengikat Wanita itu Sampai Mampus Itu di Anissa Itu dua-dua Belum yang lain-lainnya Belum wanita itu Cuma Bercocok-cadam Apa? Kenapa? Yang boleh Yang harus patuh Ketika suaminya Mau Poligami Itu kan ada Itu kita Gak usah Luarin semua Yang di dalam Quran aja dulu Mereka bisa Jawab Karena mereka Kadang-kadang Error Otaknya Nanti kita Bukain hadis Saya percaya Sama Quran Nah ini Kalau Quran Mereka Mau ngelong apa? Itu dua Makan ya Teman-teman Sekali lagi Buat teman-teman Yang punya Anak gajis Atau Cowok Dewasa Yang punya Saudara Ingat Ini Jamannya Sudah tahu Semuanya Bagaimana Ajaran mereka Supaya Jangan ada Lagi yang Satu Terjebak Satu Tertipu Satu Akhirnya Kemakan Bohong Oh Gak apa-apa Kok Ajarannya Sama Tuhannya Sama No Jauh Perbedaan Pengajarannya Apa yang Tidak boleh Dalam Kristen Itu diperbolehkan Dan dilakukan Di dalam Islam Ya teman-teman Tugas kita Kalau kita tahu Apa Tugas kita Memberitahukan Jangan kita Diem-diem Baik Kasian Kasian Keluarga kita Saudara kita Yang gak tahu Akhirnya Terjebak Akhirnya Ikut Ikut Ke sana Ya Dari sini Coba Angelina Sondak Tahu gak Ayat-ayat Tentang ini Dan perbedaan Ajaran di Kristen Gak tahu Karena memang Mereka dikunyi Makanya kenapa Quran itu Tidak ada Perjemahannya dulu Karena mereka Gak boleh tahu Mereka cuman Harus Mempinter Bahasa Membaca Arab Harus tahu Kotolaknya Dan segala macam Tanpa Harus tahu Artinya Coba Coba mereka Artinya Dari awal Ini cuman Dua contoh Saya Nambil dua Di Alkitab Dan saya Nambil dua Di Al-Quran Betapa Jauh Perbedaan Tentang Yang Dibatakan Seorang Wanita Ayo Masih ada lagi Yang mau jadi Mu'alaf Bagai wanita Masih banyak lagi Makanya saya Tadi bilang Apa sih Yang didapet Oh banyak Karena jadi Ibu Pertiwi Itu kan cuman Omongan Itu kan cuman Janji-janji Hoak Janji manis Yang disampaikan Waktu Ceramanya Ustaz Atau Ustazah Sementara Tidak tertulis Maka saya bilang Dimana itu Oh ada Di ini Di itu Di ini Di itu Gak ada Begitu ditunjukkan Ini langsung Gak kuat Tanas Dia Sekali lagi Teman-teman Saya yakin Untuk yang Islam di tiktok Di luar tiktok Mungkin ada yang Pinter Islam di tiktok Yang saya Sudah temukan Hampir Tiga tahunan Ini Imannya Bertumbuh Sekali lagi Imannya Teman-teman Islam di tiktok Ini bertumbuh Imannya Bukan karena Baca delil Imannya Bertumbuh Karena apa Mendengarkan Doktrin ceramah Yang tidak Tertulis Ya Gitu loh Yang tidak Tertulis Buktinya Kan terbukti Oh iya Dapet ini Dapet di dimana Gak bisa Menunjukkan Gak bisa Menunjukkan Kita kasih Aji dulu Gak usah Banyak-banyak Gitu ya Teman-teman ya Tiga sekitar Yang tahu Perbedaan itu Jangan Kita diam Jangan Jangan sampai Ada lagi Di jaman Sosnet ini Yang terjebak Yang terpengaruh Jadi ikut Kawin sama-sama Ingat ya teman-teman Tugas kita Memberitahukan Perbedaan-perbedaan Itu loh Itu teman-teman Oke lanjut Teman-teman Saya nunggu Kambing berikutnya Lubang wahyu Turun ya Tadi ya Oke lanjut Mbak Aisyah Surkanya Itu kan Miliknya Laki-laki Loh Kalau orang Mimpirkan Wah Kenapa Sudah Sudah Terlalu Makanya Mbak 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 Itu Sudah Dua Tolong Lalu Sampai Tetapi Ini pun Tidak Ada Bisa Jawab Termasuk Anak Comel LHB Sama Gaisami Gak Ada Yang Bisa Gak Bisa Jawab Ada Tiga Kebohongan Dalam Islam Salah Satunya Itu Boleh Bohong Sama Istri Itu Dulu Intan Waktu Muslim Mbak Aisyah Kan Belajarkan Begitu Keaneh Itu kan Setiap Intan Mbak Intan Bicara Bicara Mbak Intan Bicara Gini Kalau Isha Dilarang Berbohong Kecuali Berarti Kecuali 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 Kalau Diterit Gini Makanya Ya Pegangan Kita Ditar Alkitab Semua Yang Dilarang Jelas Jangan Berbina Jangan Membunuh Jangan Bersaksi Bistaka Itu Jelas Kalau Mereka Itu Hukum Di Islam Itu Hukum Di Islam Itu Tidak Absolut Jangan Makan Babi Kecuali Jangan Berbohong Kecuali Sama Mawon Kalau Kita Kan Jelas Tolong Dibukakan Pak Hukum Taurat Kita Supaya Dibawa Juga Ini Tidak Apa-apa Teman-teman Kita Compare Hukum Taurat Shalom Keluaran 20 Kau kemana Aja Sih Maria Tidak Tidak Sebelah Kau Tangan Cari Cari Kau Salam Mbak Mbak Salam Salam Apakah Salam Salam Bu Intan Salam Sih Suaran 20 Pak Ayat 14 Ayat 14 Ini tuh Jangan Membunuh Tidak ada Kecuali Kecuali Kita masih Boleh Lucu ya Ayo Seperti Bu Intan Tadi Bilang Shalom Semuanya Shalom Manuskrip Jangan Bingung Manuskrip Pengajar Ajaran Itu loh Kamu harus Tahu Enggak Dia Ajarannya Itu aja Mereka Jangan Tahu Kalau ada Bule Mencuri Bule Maling Bule Berzinah Bule Berbohor Bule 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 Semua Kita Tidak Boleh Itu Jelas Apakah Ada Orang Yang Melakukan Ada Oknum Di Prison Ada Banyak Dan Apa Yang Penting Hukum Dan Ajarannya Jelas Tidak Boleh Kalau Ada Orang Yang Melakukan Yang Tidak Selesai Karena Mereka Sendiri Tidak Pernah Tahu Perbedaan Mana Yang Hukum Dan Ajaran Mana Yang Personal Itulah Mereka Lanjut Yang Lainya Lanjut Pas Silahkan Kalau Ini Lalu Islakan Dari Belanda Tuh London Jawa Ibu London Tadi Ngomong Jawa Ibu Ya Kan Makanya Bu Maria Itu Belajar Sama Bapak Lowo Dan 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 All Good Bu Maria All Baik Baik Saya Baik Silahkan Salam Bu Maria Halo Masih Ingatkah Mukanya Ayam Itu Dia Pak Makanya Saya Coba Coba Ini Cari Di Internet Itu Ekspresi Wajah Ayam Ada Aduh Ada Pertanyaannya Pak Pak Adi Spontan Banget Ya Kemarin Kita Telah Menyaksikan Dan Menyimak Bagaimana Pandangan Umat Umat Yang Di Dalam Keyakinannya Masing-masing Menyatakan Prinsip-prinsip Yang Terkandung Di Dalam Penajarannya Ini Judulnya Pandanan Wanita Terhadap Perilaku Agama Jadi Bagi Wanita Khususnya Dari Dari Kedua Belah Pihak Telah Menceritakan Bagaimana Perlakuan Yang Wajar Bisa Dilakukan Di Dalam Agama Islam Dan Khususnya Plan Plan Boleh Menyimpunkan Sendiri Karena Kalian Yang Akan Menikmati Hasilnya Dan Apapun Pilihan Anda Sadar Tidak Sadar Anda Harus Menerima Konsekuensi Daripada Anda Mani-maninya Kalau Boleh Kemenjirkan Mulai Dari Sekaranya Menular Video Ini Tentukan Pilihan Karena Setelah Kehidupan Ini Anda Akan Kemana Demikian Yang Bisa Kami Sajikan Terima Kasih Mudah-mudahan Ini Bermuntat Bermuntat Bermuntat